Kepolisian sektor Tambang menangkap seorang pria pengedar narkoba inisial H di sebuah rumah di Komplek Perumahan Gendenkrin di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kampar, Riau. Dari tangan tersangka, polisi turut mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 13 paket siap edar, atau seberat 3,12 gram. Penangkapan tersangka berawal dari adanya informasi masyarakat yang resah dengan maraknya peredaran narkoba dilakukan tersangka di wilayah tersebut. Atas laporan warga, polisi langsung melakukan penyelidikan dan menemukan tersangka di dalam sebuah rumah yang biasa dijadikan tempat transaksi narkoba. Tersangka tak dapat berkutik saat diamankan polisi begitu petugas menemukan 13 paket sabu siap edar yang disembunyikan di dalam rumah. Adanya transaksi narkoba di Rimbo Panjang, di suatu perumahan. Setelah itu kami berserta dengan Tersi, Karnir Reskrim, satu anggota menunjukkan ke TKP dan langsung menghadapi penangkapan. Ada pun untuk barang bukti ada 14 paket kita bawa ke posek untuk dilakukan pemeriksaan. Untuk ancaman dia kita masukkan pasal 112 untuk junta 114 dengan ancaman 10 tahun. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka kini diamankan di mapol sektambang. Dari Kampart, Riau, Ahmadiswan dan Firman Domo melaporkan.